Medali wasiat jilid 36 karya Shin Yung Jin Yong. Dan sesudah merandek sejenak, kemudian ia sambung pula dengan suara lantang, namun demikian, segala sesuatu yang pernah dilakukan olehnya, tak peduli apakah dia masih ingat atau sudah lupa, pendek kata tidak nanti kami mengelakan tanggung jawab. Sebaliknya jika perbuatan orang lain yang dilakukan dengan memperalat nama putraku, untuk ini kami menyatakan dengan tegas di sini bahwa semuanya tidak ada sangkut pautnya dengan kami, seketika heran dan bingunglah semua orang yang hadir di situ, sungguh tiada seorang pun akan menduga bahwa mendadak bisa terjadi hal-hal yang luar biasa ini. He he, he he, mengapa bicara demikian jawab Pek Hei Tsuok dengan terkekeh kaku? Ciok Pangcu kami, tiba-tiba Ciok Boh Tian menimberung, ya, PW Sian Sing, apa yang dikatakan ayah memang tidak salah. Aku bukan Pangcu kalian, hal ini berulang-ulang sudah kukatakan, tapi kalian tetap tidak percaya, sebenarnya rahasia apa yang terkandung di dalam urusan ini, sungguh kami ingin ikut mengetahuinya dengan jelas, demikian Ho Anit Hui membuka suara. Kami hanya kenal Pangcu Tiang Lok Pang adalah Tong Hong Heng, Tong Hong To Ako, mengapa beliau bisa diganti oleh Ciok In Kong sejak tadi N.I.O. Kong hanya diam saja, sekarang ia pun ikut bicara sambil mengelus jenggotnya, Pek Suhu, janganlah engkau keburu nafsu, siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam urusan ini tentu dunia persilatan akan memberi pertimbangan yang adil, meski usianya sudah tua, tapi suaranya ternyata keras lantang dan berulibawa. Terdengar ia melanjutkan lagi, maka segala persoalan biarlah kita bicara secara tenang saja. Paling betul sekarang belenggu atas diri beberapa saudara itu hendaklah dibuka lebih dulu, melihat PWE Hai Ciok sudah mengangguk setuju, segera beberapa anggota Tiang Lok Pang tadi melepaskan orang-orang Swatsan Pei yang tertawan itu. Sesudah mendengar nada Ciok Jing dan N.I.O. Kong tadi yang lebih condong menegur kepada PWE Hai Ciok dan tiada tanda bermusuhan dengan dirinya, hal ini membuat Pek Ban Kiya menjadi heran sebenarnya sikapnya yang keras dan menantang kepada PWE Hai Ciok tadi hanyalah karena terpaksa mengingat para sutenya sudah tertawan, sekarang dia hanya bersendirian, demi mempertahankan Martabat Swatsan Pei terpaksa ia bersuara galak dan siap menghadapi segala risiko. Tapi dengan datangnya Ciok Jing suami istri dan N.I.O. Kong secara mendadak, tampaknya situasi menjadi berubah, maka ia pun tidak banyak bicara lagi, hanya tunggu dan lihat dulu apa yang akan diperbuat oleh PWE Hai Ciok. Menunggu sesudah anak murid Swatsan Pei telah dibebaskan semua dan telah ambil tempat duduk masing-masing, kemudian Ciok Jing berkata pula, PWE Sian Singh, usia putraku masih demikian muda, pengalamannya terlalu cetek, kalau dia dapat menduduki pemimpin suatu organisasi besar sebagai tiang lopang kalian, apakah hal ini takkan dicertawai setiap kesatria Kang Ong? Hari ini mumpung Yolung Hiong, Pek Suheng, dan para saudara-saudara Swatsan Pei yang lain serta Suta Imui Pei dari Kuantang juga hadir di sini, maka persoalan ini harus dibikin jelas. Ingin ku katakan bahwa sejak kini putraku, Ciok Tiong Gio ini tiada sesuatu hubungan dan sangkut praut apa-apa lagi dengan tiang lopang. Tentang perbuatan-perbuatannya selama beberapa tahun ini, apa yang dia lakukan sendiri sudah tentu akan dibereskan, sebaliknya perbuatan yang dilakukan orang lain dengan memperalat namanya, apakah perbuatan itu baik atau jelek, bukanlah menjadi tanggung jawab anak Gio, apa yang dibicarakan Ciok Cheng Chu ini benar-benar membuat orang merasa bingung dan tidak habis mengerti, demikian PWEH Ciok menjawab dengan tertawa. Bahwasannya Ciok Pang Chu menjabat Pang Chu kami, hal ini sudah berlangsung selama tiga tahun dan bukan kejadian sehari semalam saja, selama ini kami pun tidak pernah mendengar cerita dari Pang Chu bahwa Hian Soh Siang Kiam yang termasur di dunia Kang Oung ternyata adalah ayah ibu beliau. Pang Chu, mengapa tidak kau katakan sejak dulu? Kalau tidak, jarak Hian Soh Ceng dari ini toh tidak terlalu jauh, pada waktu engkau diangkat menjadi Pang Chu tentu kita sudah mengundang ayah bundamu untuk menyaksikan upacara resmi itu, aku, aku sebenarnya juga tidak tahu, sahut Boh Tian. Jawaban Boh Tian ini membuat semua orang melengat. Mengapakah sebenarnya juga tidak tahu demikian mereka bertanya-tanya di dalam hati? Maka cepat Ciok Jing menukas, ya, sebagaimana telah ku katakan tadi, putraku ini pernah jatuh sakit keras sehingga melupakan segala kejadian di masa lampau, bahkan ayah ibunya sendiri juga tak teringat lagi. Maka soal ini tak bisa menyalahkan dia, sebenarnya P.W.H. Ciok serba susah dan terdesak oleh kata-kata Ciok Jing tadi. Tak mungkin secara terang-terangan ia menceritakan maksud tujuan mereka mengangkat Ciok Boh Tian sebagai Pang Chu hanya untuk tameng saja dalam menghadapi undangan medali tembaga dari kedua rasul penghukum dan pengganjar, sedangkan soal ini pun tidak pernah diucapkan oleh orang-orang Tiang Lok Pang sendiri, mereka hanya sama-sama tahu di dalam hati saja, masakah dihadapan orang luar boleh diceritakan? Tapi sekarang demi mendengar Ciok Boh Tian mengaku bahwa sebelumnya dia sendiri pun tidak tahu Ciok Jing dan Bin Ju adalah ayah ibunya, maka dapatlah dia alasan bantahannya, segera ia berkata, ya, belum lama memang Pang Chu telah menderita sakit keras, tapi kejadian itu baru dua bulan saja, ketika beliau diangkat menjadi Pang Chu kesehatannya cukup baik, pikirannya sangat jernih, kalau tidak mana mungkin beliau mampu menandingi dan bahkan mengalahkan Tong Hong Pang Chu Cok Jing dan Bin Ju menjadi curiga, mereka merasa belum pernah mendengar kejadian demikian dari Seng Putra. Nak, sebenarnya bagaimana kejadian yang dikatakan itu tanya Bin Ju kepada Boh Tian. Aku sendiri pun sama sekali tidak ingat lagi, sahut Boh Tian sambil geleng kepala. Kami hanya tahu Pang Chu si Ciok dan bernama Boh Tian, nama Ciok Tiong Giok hanya baru saja kami mendengarnya dari Pek Suhu dan Ciok Cheng Chu, kata P.W.H. Ciok pula. Apa tidak mungkin Ciok Cheng Chu yang telah salah mengenali orang putra kandungku sendiri masakah aku bisa salah mengenalnya sahut Bin Ju dengan gusar? Biasanya dia sangat ramah-tamah, tapi P.W.H. Ciok mengatakan Ciok Boh Tian bukan putranya, betapapun ia menjadi geram juga. Melihat P.W.H. Ciok tetap ngotot, Ciok Jing pikir tiada jalan lain kecuali mengungkap terus terang saja tipu muslihat mereka. Segera ia berkata, P.W.S. Yan Sing, biarlah kita bicara secara belak-belakan. Sebabnya Pang kalian sedemikian menghargai putra ku yang masih hijau ini ku kira sekali-kali bukanlah lantaran dia memiliki kepandaian tinggi dan pengetahuan luas segala, tujuan kalian hanya ingin memperalat dia untuk menghadapi bencana undangan medali tembaga saja. Coba katakan betul tidak karena ucapan Ciok Jing ini secara langsung telah kena isi hati P.W.H. Ciok, biarpun dia sudah berpengalaman dan licin, tidak urung air mukanya berubah juga. Ia terbatuk-batuk untuk mengulur tempo, dalam benaknya terkilas macam-macam pikiran dengan cepat kira bagaimana harus menjawab tuduhan Ciok Jing itu. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara orang bergelak tertawa dan berseru, kalian sedang menunggu undangan medali tembaga bukan? Bagus, bagus sekali. Ini dia medali yang kalian tunggu sudah datang dan tahu-tahu di tengah ruangan sudah berdiri dua orang, satu gemuk dan satu kurus, pakaian mereka sangat perlente. Kira bagaimana datangnya mereka itu ternyata tiada seorang pun yang memerhatikan. Ciok Boh Tian sangat girang demi melihat kedua orang itu, cepat ia menyapa, Hi, Toako dan Jiko, sudah lama berpisah, apakah kalian baik-baik saja? Ciok Jing dan Bin Ju pernah mendengar cerita putranya itu tentang mengangkat saudara dengan Tio Sam dan Lisi. Maka mereka menjadi terkejut ketika mengetahui yang dimaksudkan Tio Sam dan Lisi itu kiranya adalah kedua pendatang ini. Cepat mereka berkata, kedatangan kalian berdua ini sungguh sangat kebetulan, kami sedang susah menentukan tentang kedudukan Pangcu dari Tiang Lok Pang, Untuk ini harap kalian berdua suka ikut menjadi saksi, sementara itu Boh Tian sudah mendekati Tio Sam dan Lisi untuk memegang tangan mereka dengan mesra sekali. Hi, kiranya Sam T adalah Pangcu Tiang Lok Pang, pantas ilmu silatmu sedemikian hebat, kata Tio Sam dengan berseri-seri. Diam-diam Bin Ju pikir keselamatan Seng putra hanya tergantung dalam waktu singkat ini saja, maka cepat ia menyela, Pangcu Tiang Lok Pang sebenarnya adalah Tong Hong Sian Sing, Mereka telah menipu putraku ini untuk menjadi tameng, maka kedudukan anakku ini tak bisa dianggap sungguh-sungguh. Tio Sam memandang sekejap kepada Lisi, tanyanya, bagaimana pendapatmu, Lisi harus mencari orang yang sesungguhnya, sahut Lisi dengan nada dingin. Benar, seru Tio Sam. Kita sudah mengangkat saudara dan berjanji akan hidup bahagia bersama, ada kesulitan dipikul bersama. Sekarang Sam T kita hendak digunakan sebagai tameng oleh mereka, bukankah ini berarti mencari seturi kepada kita berdua melihat kalau munculnya Tio Sam dan Lisi yang mendadak itu, semua orang sudah tahu bahwa ilmu silat kedua orang ini susah diukur. Dari wajah dan tingkah laku mereka jelas kelihatan pula sama dengan kedua rasul penghukum dan pengganjar yang namanya mengguncangkan bulim selama beberapa puluh tahun ini, keruan semua orang terkesiap. Sekalipun PWE Hei Chok dan Pek Ban Kiam juga ikut kebat-kebit. Dalam pada itu terdengar Tio Sam telah berkata pula dengan tertawa-tawa, kami mengundang tamu untuk ikut menikmati lapat chok, maksud kami adalah baik, tapi entah mengapa setiap orang yang kami undang selalu sungkan hadir sehingga sangat mengecewakan kami. Padahal orang yang kami undang semuanya adalah Ciang Bunjin-Ciang Bunjin yang terkenal, Pangcu-Pangcu yang ternama atau Kaucu-Kaucu dari kalangan terpuji, kalau cuma orang biasa saja tidak nanti dikunjungi oleh medali-medali tembaga kami. Ya, bagus, bagus, bagus. Samlil mengucapkan bagus-bagus sorot matanya lantas menyapu ke arah Hoanit Hoi, Lu Ching Peng, Hang Liang dan Kausem Nyo Chu sehingga keempat orang itu merasa mengirik. Ketika paling akhir pandangannya menatap Kausem Nyo Chu, untuk sejenak sorot matanya berhenti lebih lama, dengan tertawa ia menambahkan sekali lagi, bagus sebelumnya Hoanit Hoi sudah merasa sebagai seorang Ciang Bunjin tentu tidak luput dari undangan medali tembaga, maka dapat diduga ucapan bagus empat kali Tio Sam itu tentu maksudnya mereka berempat Ciang Bunjin dari Kuantang. Kebetulan juga di sini, dengan demikian dia tidak perlu susah payah melawat ke daerah Kuantang untuk menyampaikan medalinya. Sebaliknya Kausem Nyo Chu menjadi gusar, segera ia berteriak, apa maksudmu dengan ucapan bagus sambil memandangi nyonya besarmu ini bagus berarti bagus, apa sih maksudnya yang lain? Pendek kata bagus pasti tidak berarti tidak bagus, sahut Tio Sam sambil tertawa. Jika mau bunuh boleh lekas bunuh, tapi jangan harap nyonya besar mau terima medalinya bentak Kausem Nyo Chu, berbareng tangan kanan bergerak, kontan dua bilah pisau lantas melayang ke arah Tio Sen. Semua orang ikut terkejut. Sungguh tidak terduga bahwa sedikit hatinya tidak senang seketika juga dia lantas menyerang, bahkan terhadap kedua rasul pengganjar dan penghukum itu ternyata tidak merasa jori sedikitpun. Sesungguhnya walaupun watak Kausem Nyo Chu sangat keras, tapi dia bukanlah seorang yang sama sekali tak bisa berpikir. Ia sudah menduga jika kedua rasul itu toh sudah berniat menyampaikan medali tembaga padanya, maka bencana ini betapapun susah dihindarkan. Sekarang ada sekian jago-jago terkemuka yang berkumpul di markas tiang lopang, dalam keadaan menghadapi musuh bersama, begitu mulai bergeberak, tentu yang lain-lain takkan berpeluk tangan, mereka tentu berpikir daripada dibunuh oleh kedua rasul itu ada lebih baik sekarang mengerubut maju bersama, dengan tenaga gabungan Suta Imui Pei dari Kuantang, ditambah tiang lopang, Swatsan Pei, Hian Soh Siang Kiam dan lain-lain, boleh jadi kedua musuh itu dapat ditumpas. Karena itulah Siok Boh Tian menjadi kaget ketika melihat Kausem Nyo Chu mulai menyerang dahulu, cepat ia berseru, Awas, Toa Ko tidak apa-apa, jangan khawatir ujar Tio Sem dengan tertawa. Dan begitu lengan bajunya mengebas, dua potong tanda warna kuning lantas menyambar ke depan dan tepat berbenturan dengan kedua pisau terbang Kausem Nyo Chu. Terang-tering, didahului oleh suara nyaring mendenging, kedua benda kuning itu dari tegak berubah menjadi melintang dan dengan mendorong kedua bilah pisau terus menyambar ke arah Kausem Nyo Chu. Didengar dari suara sambaran angin, nyata kekuatan benturan tadi sangat hebat, kalau Kausem Nyo Chu mendak dan mengegos, tentu kawan-kawan yang berdiri di belakangnya yang akan menjadi korban. Tanpa pikir lagi kedua potong benda kuning itu lantas ditangkapnya. Seketika terasa kedua lengannya tergetar sakit, setengah badannya bagian atas terasa linuk kesemutan. Waktu ia periksa benda-benda kuning yang menolak kembali pisaunya itu, kiranya bukan lain dari dua buah medali pengganjar dan penghukum yang ditakuti itu. Sudah lama juga Kausem Nyo Chu mendengar tentang peraturan yang ditentukan oleh kedua rasul pengganjar dan penghukum, siapa saja asal sudah menerima medali tembaga mereka, maka dapatlah dianggap sebagai telah terima baik undangan mereka untuk hadir dalam perjamuan lakpecok dan tak mungkin menolaknya pula. Seketika pucatlah mukanya, sampai-sampai tubuhnya juga agak gemetar. Tapi dengan tertawa-tawa Tio Sem terus berkata pula, PWS Yansing, kalian telah memasang perangkapu untuk menipu Samte kami agar dapat dipalsukan sebagai pangcu kalian. Samte kami adalah seorang yang jujur dan polos, dengan gampang saja dia terjebak. Tapi kami Tio Sem dan Lisi ini bukan manusia jujur. Kedatangan kami adalah untuk mengundang tamu, sudah tentu sebelumnya kami sudah menyelidiki dengan jelas. Kalau kami sampai salah mengundang orang, bukankah akan menjadi buah tertawaan? Kemana lagi muka Tio Sem dan Lisi ini akan ditaruh? Sebab itulah, eh, saudaraku, tidakkah lebih baik kita persilakan turun saja sasaran utama yang hendak kita undang ini? Benar, seharusnya kita persilakan dia turun, sahut Lisi. Habis berkata, sekonyong-konyong ia sambar sebuah bangku bundar terus dilemparkan ke langit-langit rumah. Belang, seketika atap rumah tertimpuk menjadi suatu lubang besar, debu pasir bertebaran disertai sepotong benda yang besar. Beluk, benda besar itu jatuh terbanting di tengah ruangan. Tanpa merasa para hadirin mundur beberapa tindak karena jatuhnya benda besar itu. Ketika mereka memerhatikan, kiranya yang jatuh terbanting itu adalah satu manusia. Orang itu tampak meringkuk tak bergerak. Waktu Lisi menutup beberapa kali dari jauh dengan jari kiri, seketika hiatuh orang yang tertutup itu terbuka dan perlahan-lahan dapatlah berbangkit. Sungguh kejut dan kagum tak terkatakan semua orang atas kepandayan tiam hiat, menutup jalan darah, Lisi dari jarak jauh itu. Dalam pada itu orang itu telah kucek-kucek matanya, kemudian memandang sekitarnya dengan bingung. Demi mengenali siapa orang itu, serem tak keramainya suara teriakan kaget, Hi, dia, kenapa, kenapa dia? Sungguh aneh ternyata wajah orang itu mirip benar dengan Ciyok Bohdian, hanya saja pakaiannya lebih perlenteh, bajunya dari kain sutra, kopiahnya berhiaskan mutiara yang besar. Ciyok Pangcu, kami datang kemari untuk mengundang kau pergi makan lap pacok, kau akan hadir atau tidak demikian. Tiyosem lantas berkata kepada pemuda itu sambil mengeluarkan dua buah medali tembaga. Agaknya Ciyok Bohdian tidak habis mengerti atas kejadian itu. Ia bertanya, Hi, to aku, Se, sebenarnya apa-apaan ini Samteh? Coba kau lihat, wajah orang ini mirip kau atau tidak sahut? Tiyosem dengan tertawa. Mereka telah menyembunyikan dia, Sebaliknya kau ditipu untuk menggantikan dia sebagai Pangcu. Akan tetapi, Hahaha, Toako dan Jikomo akhirnya dapat menemukan dia sehingga kau gagal menjadi Pangcu mereka. Untuk ini kau menyesal kepada kami atau tidak? Bohdian menggeleng-geleng kepala, dengan metel, tak berkedip ia pandang orang itu. Selang sejenak barulah berkata, Ayah, Ibu, Ting-Ting Tong-Tong, Pw. Sian Sing, Sejak mula aku sudah menyatakan kalian telah, telah salah mengenali diriku, Sekarang menjadi lebih terang lagi bahwa aku bukan dia, Dia, Dialah yang tulang cepat binju melangkah maju, Dengan suara terputus-putus ia bertanya, Kau, Kau adalah anak Giyok. Orang itu mengangguk, Sahutnya, Ya, Ibu, Ayah, Kalian berada di sini semua, Pek Ban Kiam juga mendesak maju dan menegur, Kau masih kenal padaku tidak orang itu lantas menunduk, Sahutnya, Pek Suslok dan, Dan para Susiok, Kalian juga berada di sini semua, Hahaha. Ya, Memang kami sudah datang semua, Kata Ban Kiam dengan terbahak-bahak. Sebaliknya dengan mengerut kening Pwe Hei Chok berkata, Muka mereka berdua satu sama lain sangat mirip, Perawakan dan usia mereka juga sama, Sebenarnya siapakah di antara kalian adalah Pangcu kami, Sungguh aku tidak mampu membedakan. Wah, Ini benar-benar suatu kejadian aneh. Apakah engkau inilah Pangcu kami? Orang baru itu tampak mengangguk. Lalu Pwe Hei Chok bertanya pula, Habis selama ini sebenarnya Pangcu pergi ke mana Ai? Susah untuk diceritakan, Biarlah kita bicarakan nanti saja, Kata orang itu. Seketika suasana di ruang pendopo itu menjadi sunyi senyap, Yang terdengar hanya sedusa dan binju yang sedang menangis. Wajah orang memang banyak yang sama, Tapi bekas luka pedang di paha apakah juga bisa sama? Kukira di dalam persoalan ini ada sesuatu yang ganjil, Kata Ban Kiam. Ya, orang ini adalah palsu, Akhirnya Ting Tong ikut bicara. Engkau Tian yang tulen di atas pundak kirinya ada, Ada sebuah bekas luka gigitan, Chiyok Jing menjadi ragu-ragu juga, Ia pun mengemukakan alasannya, Benar, putraku pada waktu kecilnya juga pernah terluka oleh senjata rahasia musuh, Lalu ia tuding Chiyok Boh Tian dan melanjutkan, Pada tubuh orang ini justru terdapat bekas luka senjata rahasia itu. Untuk memberdakan siapa yang tulen atau palsu, Asal keduanya diperiksa tentu segera akan dapat diketahui, Semua orang menjadi heran dan bingung juga mengikuti percakapan itu. Mereka sebentar-sebentar pandang Chiyok Boh Tian dan lain saat mengamat-amati pula si pemuda berpakaian perlente itu. Maka terdengarlah Tio Sam bergelak tertawa sambil berkata, Jika Chiyok Pang Chu sudah harus dipalsukan, Maka setiap ciri-cirinya dengan sendirinya harus dibikin persis pula. Kalau di atas badan yang tulen ada bekas luka, Yang palsu dengan sendirinya juga harus ada, Habis berkata, Sret, Mendadak ia lolos sebatang pedang yang tergantung diinggang seorang wakil Hiang Chu Tiang Lopang Dan di mana pedangnya menyambar, Kontan bahu, paha kiri dan pantat pemuda perlente itu masing-masing tergores suatu lingkaran, Ketika dia meniup pula, Kontan jatuhlah tiga potong kain kecil bulat sebesar mangkuk. Tiga potong kain bundar itu kemudian bertebaran dan berubah menjadi sembilan potong. Ternyata hanya sedikit bergerak saja pedangnya telah mengorek satu bundaran pakaian pemuda perlente yang berlapis tiga, Baju luar dan dalam, Sehingga kelihatan kulit badannya. Maka tertampaklah di ujung bahunya terdapat keriput bekas luka, Di paha dan di pantatnya juga ada, Semuanya cocok seperti apa yang dikatakan si Ting Tong, Pek Aban Kiam, Dan Chiyok Jing. Melihat itu, Semua orang sampai menjerit kaget, Selain kejut atas kepandayan Tio Sam yang luar bisa itu, Mereka pun heran melihat bekas luka di badan pemuda itu ternyata serupa dan persis seperti apa yang terdapat pada Chiyok Boh Tian. Cepat Ting Tong memburu maju, Dengan suara gemetar ia tanya, Apakah benar-benar nengkoh Tian pemuda itu tersenyum getir, Sahutnya, Ting Ting Tong Tong, Sudah lama kita tak bertemu, Sungguh aku sangat kangen padamu, Sebaliknya kau ternyata sudah melupakan Daku. Biarpun kau tak kenal padaku lagi, Tapi aku, Biarpun seratus tahun atau seribu tahun juga aku masih tetap kenal kau, Mendengar itu, Saking girangnya sampai si Ting 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 Tong melelahkan air mata, Serunya, Ya, Engkau inilah benar-benar nengkoh Tian ku. Dia, Dia ini hanya penipu yang memuatkan, Mana bisa dia mengucapkan kata-kata mesra demikian? Hampir-hampir saja aku tertipu olehnya. Sambil berkata ia pun melotot marah kepada Chiyok Boh Tian, Berbareng ia lantas gandeng tangan pemuda perlente itu dengan mesra. Ketika pemuda itu menggenggam kencang tangan si Nona dan tersenyum padanya, Seketika si Ting Tong merasa senang dan bahagia tak terperikan. Ting Ting Tong Tong, Memangnya sejak mula aku sudah menyatakan aku bukan kau punya engkoh Tian, Apa sekarang kau mah, Masih marah padaku tanya Boh Tian sambil mendekati anak darah itu. Klok, Mendadak ia dipersen sekali tamparan oleh si Ting Tong dengan damperatan, Kau penipu, Aduh, Kiranya dia menampar terlalu keras sehingga tangannya kesakitan tergetar oleh tenaga dalam Chiyok Boh Tian yang lihai itu. Apakah tangan Musa, Sakit tanya Boh Tian. Enyah, Enyah kau. Aku tidak sudi melihat penipu yang tak kenal malu seperti kau ini damperat Ting Tong dengan gusar. Boh Tian menjadi murung. Aku, Aku tidak sengaja menipu kau, Katanya setengah menggumam sendiri. Kau masih menyangkal semprot si Ting Tong. Kau sengaja membuat bekas luka palsu di pundakmu, Mengapa tidak kau katakan sejak mula aku, Aku sendiri pun tidak tahu adanya bekas luka ini, Ujar Boh Tian. Penipu. Pendusta. Enyah kau bentak Ting Tong dengan muka merah padam. Air matu berlinang-linang di kelopak matu Chiyok Boh Tian dan hampir-hampir menetes, Sedapat mungkin dia menahannya sambil menyingkir mundur. PWS Yan Sing, Segera Chiyok Jing berkata kepada PWS Hei Chiyok, Pem, Pemuda ini dari mana kalian menemukannya dan buteraku ini mengapa bisa dipaksa menjadi pangcu kalian? Mumpung di sini banyak hadir kawan-kawan burin, Urusan ini harus kau jelaskan untuk menghindarkan rasa curiga semua orang pemuda ini sedupa benar dengan Chiyok Pangcu, Kalian Hian Soh Siang Kiam sendiri adalah ayah ibu kandungnya toh juga salah mengenalnya, Apalagi orang lain jawab PWS Hei Chiyok. Chiyok Jing mengangguk, Ia pikir memang beralasan juga ucapan tokoh Tiang Lopang itu. Maka PWS Hei Chiyok berkata pula, Adapun soal diangkatnya Chiyok Pangcu sebagai pimpinan pang kami, Untuk ini beliau telah mengalahkan Tong Hong Pangcu dahulu dengan kepandayan yang sejati, Karena itu maka para saudara kami telah mendukungnya. Coba silakan Chiyok Pangcu bicara apa betul atau tidak kejadian ini? Bahwasannya kami memaksa beliau, Kami sangsi apakah istilah ini cukup tepat apa yang dilakukan tempo dulu sebenarnya hanya keputusan untuk sementara saja untuk mencegah kerusuhan yang mungkin timbul di dalam pang kita, Kata si pemuda perlente alias Chiyok Tiong Giyok itu dengan nada tergagap-gagap. PWS Yan Sing, jabatan pang cu ini kukira, kukira engkau sendiri saja yang menduduki, Aku, aku tidak sanggup melakoni lagi, air muka PWS Hei Chiyok tampak guram membesi, Katanya, apa yang telah pang cu katakan dahulu itu? Mengapa sekarang kau merasa menyesal dan menghindarkan kewajibannya, Sesungguhnya aku tidak sanggup melakukannya lagi, sahut Tiong Giyok. Segala urusan pang kita pada hakikatnya adalah PWS Yan Sing yang mengambil keputusan, Aku hanya menjadi pang cu boneka saja, Sebab itulah aku bertekad menyikir pergi untuk memberikan tempatku kepada orang lain yang lebih pandai. Dan karena kepergian ku tanpa pamit ini, Dengan sendirinya aku bukan pang cu lagi. Bukankah dalam surat yang kutinggalkan padamu itu sudah kukatakan dengan cukup jelas surat PWS Hei Chiyok menegas dengan heran. Surat apa? Mengapa aku tidak pernah melihatnya kepandayan PWS Yan Sing benar-benar luar biasa? Kata Chiyok Tiong Giyok dengan tertawa. Ketika aku menghilang, entah dari mana engkau telah menemukan bocah yang bukannya mirip benar dengan aku ini. Jika dia sudah mau memasukkan diriku, Maka bolehlah dia lakukan sampai saat terakhir, Buat apa tanya padaku lagi? Ayah dan ibu, Marilah kita tinggalkan saja tempat yang tak genah ini. Ini ngata mulutnya sangat lincah, Kalau dibandingkan Chiyok Boh Tian jelas seperti langit dan bumi dadanya. Dengan bergelak tertawa Tio Sen lantas berkata, Chiyok Pang Cu, PWS Yan Sing, Kalian tentu tahu peraturan Liong Bok Cu kami. Jika Pang Cu kalian sendiri yang menerima medali undangan kami, Maka inilah jalan yang terbaik, Sebaliknya kalau Pang Cu tidak mau terima, Ini berarti Pang Kalian memandang rendah kepada Liong Bok Cu, Dari kawan kita akan berubah menjadi lawan dan terhadap lawan. Biasanya Liong Bok Cu tidak mau sungkan-sungkan lagi, PWE Hetsuok dan Gembong-Gembong Tiang Lok Pang yang lain terkesiap. Mereka tahu bila mana tiada orang yang tampil ke muka untuk menerima medali tembaga yang dikatakan, Maka si gendut dan si kurus pasti akan mulai mengganas. Dilihat dari kepandayan yang telah diperlihatkan mereka tadi rasanya segenap anggota Tiang Lok Pang, Tiada seorang pun yang mampu melawannya. Melihat orang-orang Tiang Lok Pang tertegun, Segera Chiyok Boh Tian berkata, PWS Yan Sing, Apa yang dikatakan Tio Toa Ko itu bukanlah berkelakar, Sekali beliau bilang bunuh orang tentu akan segera terjadi pembunuhan. Seperti orang-orang Hui Hai Pang dan Tia Cha Hwe, Seluruh anggota mereka telah dibunuh habis oleh Toa Ko berdua. Maka sebaiknya medali mereka itu diterima saja lebih dahulu, Tak peduli siapa yang akan menjadi Pang Chu nanti, Yang terang korban jiwa orang banyak dapatlah dihindarkan. Kedua belah pihak adalah saudara sendiri semua, Kalau sampai terjadi perkelahian, Sungguh aku tidak tahu harus membantu pihak mana itu adalah urusan Pang Chu, Kami yang menjadi bawahan tidak dapat mengambil keputusan, Ujar PWS Hai Chiyok. Chiyok Pang Chu, Boh Tian Lantas berkata kepada Chiyok Tiong Giyok, Harap kau terima medali itu saja. Medali itu kau terima akan mati, Tidak terima juga pasti mati. Bedanya jika kau tidak terima, Maka segenap anggota yang lain juga akan ikut menjadi korban, Untuk ini apakah, Apakah kau tega he he, Kau bicara seenaknya dan sok budiman bagi orang lain, Jika sedemikian luar budimu, Kenapakah sendiri tidak terima saja kedua medali itu Demi keselamatan Tiong Lok Pang? He he, Sungguh menggelikan demikian jawab Tiong Giyok. Boh Tian memandang sekejap kepada Chiyok Jing, Suami istri dan si Ting Tong sambil menghela nafas, Katanya, PWS Yan Sing, Selama ini kalian sangat baik terhadap diriku, Memangnya kalian berharap agar aku dapat melepaskan bencana ini bagi Tiong Lok Pang. Jika sekarang Chiyok Pang Chu yang tulen tidak mau menerima medali-medali undangan itu, Maka biarlah aku yang menerimanya saja, Habis berkata ia lantas mendekati Tiong Sem dan hendak mengambil medali yang terdapat di tangannya itu. Nanti dulu cepat Tiong Sem menarik tangannya. Lalu katanya kepada PWS He Chiok, Medali undangan Liong Lok Chu ini hanya diserahkan langsung kepada orang yang diundang. Nah, sesungguhnya kalian menganggap siapa yang benar-benar menjadi Pang Chu kalian sama sekali PWS He Chiok dan Gembong-Gembong Tiang Lok Pang itu tidak menduga bahwa Chiyok Boh Tian masih mau berkorban bagi Pang mereka meski sudah tahu akan tipu muslihat dan intrik mereka. Dalam keadaan demikian, betapapun keji dan kejamnya mereka, mau tak mau mereka merasa sangat berterima kasih juga kepada Chiyok Boh Tian, Serem tak mereka lantas membungkuk tubuh memberi hormat kepada Boh Tian sambil berseru, Kami rela mengangkat Chiyok Tai Hiap sebagai Pang Chu kita, Segala perintah Pang Chu akan kami laksanakan dan taati, Ah, mana aku berani sahut Boh Tian sambil balas menghormat. Aku tidak paham apa-apa, kalau salah umong atau salah berbuat diharap kalian janganlah marah padaku, Hahaha, Tio Sam bergelap tertawa. Nah, Chiyok Pang Chu dari Tiang Lok Pang, Pada tanggal 8 bulan 12 tahun ini diharap su dihadir ke Liyong Bok Chu kami untuk sekadar menikmati lap pacok, Baiklah, tentu aku akan hadir sekalian menyambangi Tolako dan Chiko, sahut Boh Tian. Tio Sam dan Lisi saling pandang sekejap dengan mengerut Dai. Tapi Tio Sam lantas mengayun tangannya, Dua potong medali tembaga terus melayang ke arah Chiyok Boh Tian dengan perlahan. Ketika semua orang memusatkan perhatian untuk menyaksikan kele bagaimana Chiyok Boh Tian akan menerima medali-medali itu, Sekonyong-konyong binju berteriak, Jangan terima, nak aku sudah menyanggupinya, ibu sahut Boh Tian. Ketika kedua tangannya menjulur, dengan gampang saja masing-masing tangannya sudah menangkap sepotong medali tembaga itu. Lalu katanya pula kepada binju, seperti Chiyok. Chiyok Cheng Chu, meski sudah tahu ada bahaya toh beliau tetap mau mewakilkan Xiang Jing Kuan untuk hadir ke Liyong Bok Chu. Sungguh sikapnya itu sangat mengagumkan orang, maka anak juga ingin menirukannya. Bagus, memang kesatria sejati dan pendekar Budiman, tidak percumalah kita telah mengangkat saudara, puji Lisi. Tapi, Samte, biarlah kita bicara di muka secara terang-terangan, apabila sudah datang di Liyong Bok Chu nanti, Toa Ko dan Jiko akan memandangkah sebagaimana tamu-tamu yang lain tanpa pandang dulu dan tak dapat memberi sesuatu pelayanan istimewa, Ya, sudah seharusnya demikian, sahut bohtian. Dan di sini masih ada beberapa buah medali yang harus diserahkan kepada saudara-saudara Hoan, Hong dan Lu dari Kuantang, silakan nanti juga hadir ke Liyong Bok Chu untuk menikmati Lap Pecok. Apakah kalian mau terima atau tidak? Demikian Lisi berkata pula. Ho Anet Hui memandang sekejap kepada Ko Sam Niu Chu, pikirnya, kau toh sudah menerima medalinya, kita Suta Imui Pei dari Kuantang sudah berjanji mati hidup bersama, tiada jalan lain terpaksa ikut mengantarkan jiwa juga ke Liyong Bok Chu. Maka berkatalah dia, ya, jikalau sedemikian Liyong Bok Chu menghargai kami, masakah kami menolak arah subuhan dan memilih arah hukuman, maksudnya masakah diundang tidak mau sebaliknya minta dipaksa, lalu ia mendahului melangkah maju untuk menerima medali undangan disusul dengan Hang Liang dan Lu Ching Peng. Terima kasih, terima kasih sambut Tio Sam dan Lisi. Lalu katanya kepada Cikok Bok Tian, Samte, kami masih perlu melanjutkan perjalanan jauh, hari ini terpaksa tidak dapat minum sepuas-puasnya dengan kau. Biarlah kami lantas mohon diri saja, tiada halangannya kalau kita minum tiga mangkuk saja, serut Bok Tian, eh, dimanakah buli-buli arak Toako dan Jiko sudah kami buang, sahut Tio Sen? Arak kami itu tidak dapat dibuat di dalam waktu singkat, apa gunanya selalu membawa buli-buli kosong? Baiklah, mari Jipe, kita bertiga habiskan tiga mangkuk arak, segera anggota-anggota Tiang Lok Pang menuangkan arak, Tio Sam, Lisi, dan Cikok Bok Tian masing-masing lantas menghabiskan tiga mangkuk penuh. Tiba-tiba Cikok Jing melangkah maju sambil berseru, Cai Hai Cikok Jing adanya, biasanya dikenal sebagai Cheng Chu dari Hian Soh Cheng, kami suami istri ada maksud hendak ikut hadir ke Liyong Bok Tu untuk minta semangkuk klap pacok, cepat Tio Sam berpaling. Pikirnya dengan heran, selama lebih tiga puluh tahun ini, setiap orang bulim bila mendengar nama Liyong Bok Tu tentu kebat kebit dan ketakutan, tapi hari ini ternyata ada orang yang sengaja minta berkunjung ke sana, hal ini benar-benar baru terjadi untuk pertama kalinya, tapi ia pun lantas menjawab, Cikok Cheng Chu, maafkan atas permintaanmu ini. Kalian berdua adalah murid siang jingkuan dan belum pernah berdiri sendiri secara resmi di dunia persilatan, maka kami tidak dapat mengundang. Begitu pula seperti halnya dengan N.I.O. Lung Hiong dan Pek Tai Hiap.